Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Grimjul Sekarang ini kita akan memulaikan seris terbaru kita di Minecraft Yaitu seris Noob 2 Pro Oke, kita buka dulu mapnya tadi Eh, apa ini? Oh, ada perlengkapan Kita diberi perlengkapan guys Dikasih di dalam chest Di dalam box Kita ambil semua dulu ya guys Oke, kita ambil semua makanan Pokoknya semuanya kita ambil Eh, kok ada village? Itu ada desa guys Kita langsung ke desa ya, kita periksa dulu Kita jalan-jalan ya guys Kita lihat desanya seperti apa Wih, apa itu? Bentar ya Kita buat crafting table kita dulu Dan tinggal kita cari tempat untuk kita taruh crafting table kita Di sini aja ya Di sini aja ya kayaknya Oke Wih, ada gua guys Eh, kok ada gua Kita periksa lagi Eh, kita periksa lagi Kita buat saja potongan kayu Atau planks Dari kayu-kayu tebangan yang disediakan tadi Itu ada penduduknya guys Ada villager Kita lihat dulu Spruce saplingnya kita taruh dulu sini Kita tanem Biar nanti Biar nanti dia jadi pohon Bisa kita ambil kayunya Kita tanem lagi Baru kita periksa Lagi di crafting table Kita menuju ke arah pohon ini ya guys Ada apa di situ? Eh, kok ada sarang lebah Ini ada lebahnya guys Ada lebahnya Lebahnya nakal banget Jangan berani-berani sentuh lebah yang tadi guys Nanti disengat Autoday pasti Mati pasti Wah Ini Kayak ada air mancur guys Ada golemnya juga Penjaga ini golemnya Penjaga desa Ada bel aliram Bahaya juga Nanti kalau ada Bahaya Atau ada Serangan di desa Kita bunyikan aja belnya Penduduknya langsung lari ke dalam rumah itu semua Misalnya ada mob Zombie Atau apapun itu Pokoknya yang bisa mengganggu Kita ambil kayu disini dulu ya guys Karena kita belum punya stone axe Atau kapal batu Kita ambil saja pakai tangan Kita barbar guys Kita tebang pakai tangan guys Barbar ini guys Kita barbar Oke Yap Kita ambil Kita balik lagi Aku ini penasaran ini Desainya bagus banget ini guys Ini lagi apa coba ini Eh 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 Kamu siapa Kita buka aja ya Kita dobrak pintunya guys Eh nggak jadi Ini apa coba Kayak gereja Tapi kok kayak laboratorium Ini apa lagi guys Ini villager nya lain warnanya Ada kayak ungu-ungu gitu guys Apa ini dia Oh klerik Klerik Ini yang kayak bertugas Di gereja Atau kalau di game yang lain Itu kayak healer Yang bisa nyembuh-nyembuhin orang Ini siapa lagi Oh farmer Ini farmer Villager yang tipe farmer Atau petani guys Lihat itu ada kebun kecilnya Wah ada gua guys Kayaknya ini ada gua Mantep dah posisinya ini Di bawah rumah kita ada gua Bisa ada tambang batu Biar sumber batu itu dekat guys Buat kita ngambil-ngambil Oke kita ambil dulu Wood pickaxe nya Kita ambil batu sedikit dari gua ini Gua kecil Agak gelap guys disini Tapi kita Yah Baru awal-awal Belum punya banyak barang Nanti Ntar kalo udah Ada coal Atau charcoal Bisa kita buat torch Atau obor Agar bisa menerangi Tempat-tempat gelap Seperti ini guys Biar jalannya gak gelap Gak gelap seperti jalan kalian Yang telah sesuai pulih cinta Eh kok Eh kok Kok cinta Kita gak bicara cinta guys Fokus Fokus Kita tambang bulu batunya Kita ambil lagi Ambil secukupnya Itu untuk buat Eh ini apa lagi Eh kok ada zombie pake armor Ini zombie guys Pake armor dia guys Dia gak kena matahari Biasanya kan zombie kalo kena matahari kebakar guys Kita pukul aja barbar kita guys Rasai Mati kau Mati 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 kau Mati mamanku Kita ambil lagi ini mapnya jatuh tadi guys Oke sekarang kita ke crafting table dulu Kita akan membuat beberapa peralatan Peralatan Protipik X Dan pedang Kita buat rotannya lagi Untuk gagang peralatan kita Kita tambah alatnya lagi Kita tambah lagi rotannya 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 Dan kita buat stairs Atau tangga yang memiliki dua fungsi Seperti Seperti Kalo di lantai Dia menjadi Anak tangga Kalo di atas atap Dia menjadi seperti Atap rumah Seperti itu guys Kita ambil dulu Materialnya lagi Kita ambil beberapa kayu Kita tebang pohon yang ini Oke hari sudah mulai malam guys saatnya cari tempat peristiratan kita lihat tuh, lihat ada villager juga yang lari karena mereka pun ikut takut kalau malam hari mob seperti zombie skeleton atau creeper bakal bermunculan guys hati-hati kalau baru mulai seperti ini perlatannya masih minim armor pun belum ada jadi jangan barbar guys jangan barbar ya jangan barbar oke kita menjelajah sedikit dulu kita periksa eh kok kok ini kandang ada villager nya ya guys villager nya nyangkut di kandang bukannya masuk ke dalam rumah malah nyangkut di kandang kita aja yang masuk ya ini ada villager yang sudah tidur jangan diganggu guys karena aku juga tidak mau kalau sedang tidur diganggu guys kita langsung ke atas periksa chest dulu kita ambil sapling di dalam chest baru kita tidur guys tidur tidur oke hari itulah pagi kita semua pada bangun termasuk para villager pun ikut bangun guys kita semua sudah pada bersemangat ya guys sudah bangun semua disini ada farmer kita jalan di belakang sini dulu ya guys kita periksa oh ini bagus ini setuang saja guys buat nambah-nambah material kita banyak persediaan kayu silahkan oke kita silahkan ini guys kita ambil semua kita menuju ke sana halo 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 ngapain kita menunjukkan ke sini ya guys banyak video kita periksa dulu sini ya guys wah ada chestnya waduh banyak makanannya juga ada beberapa emeraldnya ya guys kita ambil dulu semuanya kita ambil inilah keuntungannya kalau kita spawning langsung dekat dengan village village atau pedesaan biar nanti langsung ketemuan dengan chest-chest yang beginian supaya kita langsung ada persediaan guys wah kunungnya juga ada tanaman labu kita ambil guys ambil labunya guys ambil ambil semuanya buat persediaan stok nanti nanti kalau ada keinginan buat kebun labu kecil akan kita bikin semua kebun yang kita inginkan guys ini kok kandangnya kosong ini kok ada pegunungan ya bisa kita jadikan tempat ambil batu guys disini kita mining batunya disini guys mining secukupnya untuk persediaan material kita bebatuan kita ambil kita ambil ya guys tapi jangan maruk guys jangan sampai gunungnya terbelah ambil secukupnya saja oke kita ambil yang rapi guys oke kita ambil kita balik lagi menuju ke pedesaan karena biasanya di luar pedesaan kalau terlalu lama kita berdiam kadang-kadang di tempat yang kurang cahayanya atau gelap bakal ada mobs yang muncul guys jadi hati-hati kita turun dulu ya guys pelan-pelan ini jalannya masih berantakan ya guys aduh kayaknya kedepannya ini bakal kita renov lagi bangunan-bangunan di pedesaan ini biar makin keren guys tapi nanti wah ada lebah yang lewat guys kita abaikan saja ada lebahnya kita kembali ke tempat di mana dekat dengan crafting table tapi gini old stone nation soalnya jarang villager yang seperti ini ciri-ciri villager mempunyai ciri khas tersendiri guys halo halo kamu lagi ngapain halo oke kita ke arah sini dulu ya guys sambil kita mengeksplorasi keadaan pedesaan ini seperti apa agar rencana ke depan mau bangun-bangun sesuatu atau mau tambah-tambah itu bisa bisa mantap posisinya guys eh kok mantap ya mantap biar kelihatan bagus pedesaannya guys gak terbongkar seperti ini jalan-jalannya masih ada yang belum rata posisi bangunan juga masih ada yang miring jadi harus kita benahi lagi guys tapi sebelumnya kita buat dulu tempat tinggal kita jangan selalu numpang guys gak baik tapi pelan-tulang ya guys kita bangun dengan bahan-bahan yang ada kayu batu ataupun bahan-bahan yang bisa berguna yang ada di dalam inventory kita jadi kita bangun saja guys pelan-pelan kita atur dulu posisinya kita bersihkan dulu baru kita ambil planksnya baru kita taruh agar terlihat seperti lantai kayu ya guys biar terlihat lebih indah kita taruh kita taruh lagi kita taruh sini sini ya kapas setelah itu baru kita taruh bagian dindingnya setidaknya sudah ada tempat crafting lama tungku tempat kita memasak makanan kita ataupun meleburkan barang tambang yang kita temukan di tambang seperti disi batu dan lain-lainnya juga memiliki fungsi lain seperti pembuatan kaca dan pembuatan batu mata itu guys jadi kita buat dulu kita tutup dengan bahannya ada ya guys kita ambil lagi kayu kita kembang pon yang ini kita ambil kayu yang agak gelap ya guys kita menuju ke sana jangan ambil yang itu guys ada serang lebahnya kita ke arah sana saja ya guys kita kembali kita buat spruce plank dulu untuk warna kayu yang agak gelap itu kita tarung pada bagian pinggir rumah yang sementara dibuat ya guys oke rumah eh kok rumah kita ambil lagi bagian yang ada kayu coklat agak terang kita ganti dengan kayu yang agak jelap warnanya biar terlihat seperti bingkai yang bagus untuk pembuatan tiang rumah jadi bagian tengah yang diberi kayu yang agak terang warnanya pada bagian pinggirannya kita kasih kayu yang agak gelap biar kelihatan bagus guys oke hari mulai agak gelap guys kita pasang pintu dulu di bagian depan eh salah kita hancur lagi kita pasangnya di bagian tengah-tengah nah kita taruh lagi oke baru kita cek lagi kayu yang gelap tadi kita taruh di bagian depan pintu seperti ini guys oke kita tahu di bagian sini kita taruh disini lagi wah kayaknya bahannya tidak cukup hari pun mulai gelap kalau awal-awalan seperti ini ada baiknya jangan kita grinding di tengah malam karena mobs seperti zombie skeleton sama mobs yang dapat menyerang seperti laba-laba bisa menyerang kamu nah lebih baik kita langsung tidur aja guys biar langsung dari pagi lebih aman kalau grinding pagi-pagi kita cari material kayu batu atau apapun itu lebih aman kalau dilakukan pada pagi sampai siang hari jangan grinding di malam hari kalau belum punya banyak alat sama baju pelindung pelindung jadi lebih baik dilakukan di siang hari ya guys jangan kita grinding di malam hari sekali lagi oke agar lebih aman dan lebih enak lebih santai kita beraktivitas kalau malam hari auto die pasti oke kita taruh bagian atap rumahnya dulu seadanya dulu ya guys soalnya ini output stairsnya cuman 12 keping mungkin gak bisa ketutup semua ini atapnya kita taruh sini kita taruh di bagian sini hati-hati guys jangan sampai jatuh oke sini sini dan sini lagi tinggal empat guys oke kita turun aja dulu kita lihat dari bawah menampakannya seperti apa rumahnya baru setengah jadi jadi kita mesti kumpulkan lagi banyak bahan untuk menyelesaikan rumah ini jadi nanti kita selesaikan berikut oke sudah kita jelajahi seluruh desanya sampai disini dulu videonya ya guys jika teman-teman ada request langsung saja taruh di kolom komentar untuk apa yang akan kita lakukan pada video berikutnya dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like share dan subscribe saya Grimjul sampai jumpa pada video berikutnya bye 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 selamat menikmati